hai oke Selamat datang di channel saya tafta 182 kali ini saya akan membuat video tentang berjualan di berjualan produk di aplikasi Shopee ya kali ini saya akan membahas tentang pasang iklan di Shopee ya ini berdasarkan pengetahuan saya kalau lain-lain ya kurang tahu ya infonya mungkin bisa dilihat di video-video di YouTube lainnya kalau saya ini cuma mau membahas dikit aja ya untuk untuk cara pasang ikan di Shopee Oke kita buka Shopee ya dibawah ini ada tulisan saya kanan terus di atas itu Hai dan ini toko saya toko iregawan atau iregastor bisa dicek ya kita buka Hai toko di atas tadi Hai iregastor nah ini toko saya mau yang mau mencari eh bubuk herbal bisa cek di iregastor atau buku-buku bisa dicek di iregastor atau aksesoris komputer juga ada tapi cuma fokusnya buku sama tepung atau bubuk untuk herbal yang Oke langsung kita geser ke bawah ya ini ini ada tulisan iklan Shopee kita pilih iklan Shopee ya dari lelaki kan mungkin ya bisa menyelesaikan ya untuk lainnya saya cuma mencontohkan sedikit aja untuk pasang iklan di Shopee ya Hai kemarin ini udah enggak ingisi saldo ya saya karena untuk berjualan di aplikasi di marketplace itu biasanya pada pasang itu ya pasang iklan ya kalau enggak susah itu untuk ngelak untuk lat untuk jualnya maksudnya lakunya lakunya agak susah ya Oke kita pilih aja iklan pengen pencarian ini saldo tinggal 130 Hai terus di Shopee di Bukalapak di Tokopedia kebanyakan pada itu ya pada pasang iklan ya kalau soalnya kalau enggak pasang iklan ini juga susah untuk lakunya nah ini contoh ya ini ini mana yang akan kita pilih untuk diiklankan ini 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 ada beberapa saya contohkan ini aja tepung ini ya tepung ini eh dan ya Oh iya tepung aja lah tepung-tepung ini tepung spiriluna nah ini ada jintan hitam bapak Hai tuh saudari ini ini bubuk serbuk tepung bengkuang lalu kita tambahkan ya ini kita tambahkan Hai di sini terus ada ini Hai ada tulisannya modal dan berode bisa tentukan modal atau tanpa batas kalau saya biasanya tentukan modal modal kalau tanpa batas itu bisa langsung habis Hai dan pasang iklan di Shopee itu cepet habis ya itu iklan apa saldonya itu kalau kalau pas selaku misalkan kita ngiklan produk tapi dari pembeli nggak mau beli ya kita cuma menghabiskan saldo ya tapi kalau misalkan pembeli Hai pembeli juga berminat itu juga lumayan bisa Hai enggak rugi ya tapi kalau nggak pasang iklan tapi nggak beli sama aja ya makanya kita untuk produk Shopee itu kalau bisa ya harus untuk produknya harus yang bagus ya produk bagus deskripsi foto itu harus bagus Hai ini tanggalnya bisa dipilih Hai tinggal berapa hari kalau saya biasanya tiga hari udah aneh Hai hal pilih tiga hari aja kalau tanpa batas juga langsung habis ini kita lanjut ya ini modal harian 5000 tetapkan ini ada tulisan periode 789 tiga hari ini langsung habis biasanya maka kita pintar-pintar untuk Hai cari Hai tuh apa Oh cari Hai peluang cari peluang Hai ini yang udah berjalan ini masih aktif ya yang non-aktif itu saya non-aktifkan soalnya Hai produknya itu produknya itu kalau banyak itu saldo nya juga cepat habis maka Hai kalau bisa yang kita prioritaskan atau kita atau berdasarkan pasar ya yang laku mana kita iklankan Hai ini cuma tiga ini tiga ini bisa di non-aktifkan kalau misalkan enggak laku ya tuh misalkan Hai dilihat tapi nggak ada yang beli mending di non-aktifkan Hai kayak gini ya ini non-aktifkan ini 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 contoh untuk iklan cara pasang iklan produk di aplikasi Shopee Hai karena kalau tidak begini atau tidak pasang iklan kadang untuk pelaku produknya itu agak lama ya makanya dari toko-toko di marketplace itu kebanyakan pasang iklan ya biar cepat laku Hai benarnya juga laku tapi agak lama kalau nggak pasang iklan beda sama yang pasang iklan biasanya lebih cepat ya tinggal kita produknya ya kita pasang produknya yang mungkin dicari masyarakat itu Hai pilihan dari masyarakat itu cepat laku ya ini tanggal kita air kita saya buat tiga hari tiga hari ini ini kita sama-sama belajar ya karena soalnya saya juga masih belajar ya ini untuk cara perjualan di aplikasi Shopee ini cuma beberapa info aja ini saya mau aktifkan ini bubuk serbuk bengkuang lanjutkan atau non aktifkan ya ini saya mau aktifkan kembali untuk jangka waktunya ya ini ini dibawah ini kita pilih tiga hari aja langsung aja aktifkan bentar ya kita tunggu prosesnya kok belum bisa ya harusnya berjalan oh ini udah berjalan oke yang belum subscribe silahkan subscribe ini saldo ini isi saldo saya mau ngisi saldo sekalian buat contoh ya isi saldo 25 ribu ini langsung bisa transfer bank bisa lewat Shopee Alfamart Alfamedi Indomaret kalau mau isi saldo di yang untuk iklan iklan produk saldo iklan Shopee silahkan like comment and share terimakasih oke ini saya coba cek untuk untuk ini ada tulisan isi saldo biasanya gitu untuk cara cara isi saldo ya isi saldo di aplikasi Shopee ini oke saya cek dulu ya ini ini soalnya saya udah lama nggak ngisi saldo ya ini jadi kurang tahu ini ini dari rekan-rekan mungkin yang mau isi saldo bisa di cek aja bisa di bisa di lihat-lihat dulu aja di aplikasi ini ada ada keterangannya ini oke ini cara isi saldo ya ini langsung ini bentar ini tak cek untuk cara isinya ya karena udah lama nggak ngisi ini 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 udah saya bayar ya ini saya langsung saya bayar udah berhasil harga produk Rp25.000 ya ini ini ya ini udah saldonya udah masuk oke kita tinggal ini ya cari di pencarian produk yang mau dipasang iklan mana tinggal ditambahkan untuk cara berjualan di Bukalapak sama Shopee bisa lihat di video saya sebelumnya ya berjualan di Bukalapak sama Tokopedia bukan Shopee kalau ini Shopee ini kita cek ya ini iklan pencarian kita cek nah ini berjalan tiga ya ini kalau mau setting tinggal di klik ini ini yang mau di nonaktifkan mana misalkan ini ya ini saya nonaktifkan biar saldo juga tidak cepat habis ya kita yang iklankan yang mungkin yang diminati dari pembeli atau dari masyarakat kita iklankan aja ini satu aja ya ini satu aja oke itu aja dari saya terima kasih jangan lupa subscribe like comment and share terima kasih marilah saling berbagi ilmu terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih